kalau gue lihat market hari ini ya Bil ya, sebenarnya kan kita udah jarang-jarang lihat minus 100 gitu ya gue pikir harusnya ketika Jumat ada kasus Silicon Valley Bank itu yang collapse di Amerika harusnya reflectnya ke Senen ternyata Senen market kita malah ditutup hijau ya kan seharusnya itu kan kayak, gak tau mungkin masih ketawa-ketawa aja gitu Senen, mampus ternyata selasanya hancur baru sekarang mungkin beritanya juga diluar kan ya nasabah-nasabahnya kan dibail out dibantulah gitu oleh pemerintah Amerika ya kan, justru itu harusnya menenangkan marketnya nih, ya ternyata tapi gak juga gitu ya maybe mungkin karena loss-loss kayak gue, mungkin gini ya, kayak lihat di perbankan kalau perbankan yang rata-rata kan deposan itu tabungan atau deposito, which is itu kan lebih ke short term ya, orang kan simpanan short term berarti kan bisa tarik anytime in short term gitu nah tapi kalau mereka bingung gitu bank-bank ini mungkin harus diinvest kemana bisa disalurkan ke kredit bisa juga mungkin invest di instrumen obligasi nah, celakanya kan kalau instrumen-instrumen obligasi ini yang jangka panjang dan ketika jangka panjang belinya pas harga kemarin-kemarin yield murah gitu ya ternyata yield murah gitu karena the Fed naikin suku bunga akhirnya harga bonusnya turun ya kalau misalnya mereka masih hold berarti kan kejadiannya rugi gitu bank-bank ini kan investasinya merugi floating loss lah ya karena kalau dia mau add par balik ke harga normal ya mungkin dia harus tunggu major which is berapa 5 tahun, 10 tahun depan which is itu gak mungkin ketika nasabahnya tarik duit ya itu kan yang menyebabkan akhirnya gak sinkron tuh yang ditarik berapa yang bisa dicair berapa nah itu manajemen banknya tuh jadi harus pinta-pinta mengelola seperti itu nah kalau misalnya gue lihat dampak ke Indonesia gitu Indonesia ini kan hari ini bank juga lumayan ya kayak mandiri turun 4% gitu kan memang sih foren itu rata-rata kayak keluar dari BCA mandiri BRI itu rata-rata 300M net sale di market juga net sale 1,4T gitu kalau in total tapi sebenarnya kan kalau bank ini kan ada positifnya dia mau bagi dividen kan kayak si BRI kan ini final dividen 230 which is itu imply itu 4,8% hampir 5% lah ya si mandiri juga baru keluar kan dia mau bagi dividennya setara 5% lah kalau kita lihat sekarang sebenarnya menurut lu jadi di gini kan ada ketika market turun dengan cepat itu ada teori kayak gini lu beli aja di caps karena ketika marketnya rebound ya di caps yang paling cepat rebound dia paling ikut rebound dulu justru small capnya belakangan nah apakah dengan adanya mandiri BRI yang turun ini Bill dengan ada dividen di depan mata yang menggiurkan lagi ya 5% it's a chance gitu untuk kita dalam 1-2 hari ini kalau merah masih collect di bank bank gede ya oke sebelumnya ya mungkin kita apa bahas sedikit ya Jok ya mengenai yang apa yang terjadi di market berapa hari ini nah sebenarnya berapa hari ini kan yang rame itu kan yang sedikit belly bank gitu kan yang terus yang apa press republic dan segala macemnya kayak gitu kan nah tapi sebenarnya kalau orang tanya pertama dulu nih kan semua orang tanya apakah ini sama kayak 2008 gitu kan pertama orang tanya itu dulu tuh yang rata-rata nah jelas beda ya 2008 sama yang sekarang itu menurut gue kesannya memang ada sedikit kayak gagal gitu tapi yang satu beda nih kalau dulu itu kan bener-bener gagal bayarnya parah Jok itu kan mortgage back securitiesnya terus apa kredit rumahnya udah udah parah lah kalau yang gitu kan nah kalau sekarang kan lebih karena yang tadi lu bilang ya bonds kepemilikan dari bank-bank ini kan semua harganya turun tapi at the same time mereka masalahnya sebenarnya simple Jok mereka gak bisa nyalurin kredit kan selama ini kan karena kan dia kan lebih fokusnya ke sahab gitu kan nah tapi kalau misalnya orang tanya gue ya sebenarnya apa penyebab real market itu turun gitu ya kalau lihat bener yang lu bilang kemarin Jok kemarin itu market masih tenang-tenang aja kan sebenarnya gitu kan baru hari ini tiba-tiba market kayak panik sendiri kan pagi-pagi hasilnya minus 2% padahal tadi malam kalau lu cek Jok tadi malam itu bursa Amerika sebenarnya kan termasuk yang ya gak kemana-mana lah ya bisa dibilang ya Dow Jones-nya minus tipis gitu kan nasdaqnya masih hijau gitu kan terus kenapa tiba-tiba panik hari ini gitu kan nah kalau gue bilang ya again kita bisa salah ya karena kita bisa karena kan mungkin orang apa punya view-nya masing-masing tapi kalau gue sebenarnya seperti yang tadi gue tulis gitu kan misalnya di grup kita gitu kan sebenarnya menurut gue penyebab pertama itu adalah gini minggu kemarin pas Powell itu pidato gitu kan orang pada bilang oh padahal itu expect rate itu higher than expected gitu kan maksudnya ratenya akan lebih tinggi daripada yang sebelumnya diperkirakan nah oke berarti orang tahu berarti kan treasury bakal tetap koreksikan yield akan naik kayak gitu kan orang pasang posisi short di treasury karena buat orang yield ini kan akan makin naik kan harga bonds turun nah itu kan tadi kan gue kirim gambar yang itu tuh kelihatan karena posisi short-nya tuh udah udah dalam banget gitu ya ya mungkin gak kelihatan ya teman-teman ya tapi kurang lebih short-nya tuh udah dalam banget lah kurang lebih selama berapa bulan terakhir ini gitu kan nah tiba-tiba dalam satu weekend ya jok ya berubah semua ekspektasi kan dari harusnya the Fed naikin tiba-tiba the Fed jadi kayaknya bisa jadi gak bakal naikin lagi gitu kan sampai even kayak ada sekuritas yang di Jepang ya kan di Jepang sana mereka call balah Maret ini bisa red cut nih jangan-jangan kayak gitu kan jadi menurut gue ini ada lebih kayak big shift jok in makro apa sama monetary policy gitu dari harusnya naik mungkin masih bisa sampai kan kalau lu baca kan kemarin kan red bisa sampai 6% gitu kan oh berarti masih bisa naik sampai 5 kali lagi kan tiba-tiba odds berubah gitu kan dari harusnya bisa naik 5 kali berubah jadi kayak apa bisa gak naik lagi gitu kan nah akhirnya jok ini semua yang namanya long short gitu kan yang namanya long short lu kan harus buyback kan kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan gitu kan dan kalau kayak gini berarti kan nanti kan pressure yield bakalan turun kalau divide gak bakalan naikin lagi harga box akan recover kan sedangkan lu udah pasang posisi short gitu kan dan posisi shortnya gede kan kalau kita lihat di gambar tadi gitu kan nah jadi akhirnya orang cover short turun semua gitu kan apa pada sibuk buyback semua gitu kan tutup posisi shortnya nah habis lu tutup posisi short lu kan tetep rugi jok ya kan atau mungkin lu kenapa di sini kok atau apa gitu kan lu tetep rugi akhirnya apa yang lu jual ya sama kayak kita misalnya trading saham sendiri teman-teman gitu kan gitu loh kalau misalnya saham yang dibeli rugi ya kan terus masih gak nutup juga nih T plusnya misalnya lu kan akan jual barang lu yang lain kan yang cuan pun lu jual kayak gitu kan nah itu yang akhirnya menurut gua ya pribadi itu yang bikin market itu turun karena kenapa rata-rata pada posisi shortnya jadi apa rugi kebakar disitu kan mereka jual aset mereka yang lain gitu sih ya memang dibumbuin berita juga kan kayak misalnya kredit sus ya kan ada bambang lain yang kena juga gitu tapi apa yang jelas menurut gua ini totally beda ya sama 2008 jadi jangan expect kayak uh market bakal turun sampai apa puluhan persen atau apa it's totally different bahkan menurut gua sebenarnya ini jadi momentum nih untuk the fact kalau mau stop naikin suku bunga kalau kemarin-kemarin mau stop malu kan Jok itu kan udah ngomong-ngomong naik-naik gitu kan tiba-tiba balik setir ngomong-ngomong dimana muka lu gitu kan nah jadi kalau tiba-tiba ada kejadian gini they have an excuse sekarang untuk apa stop naikin suku bunga kayak gambar yang tadi itu kan lucu ya pole-nya ditaruh di dua jalur gitu mau tetap apa menurunkan inflasi tapi the expense of lu bisa jadi akan bikin makin banyak bank sekolah tapi di sisi kiri kalau lu pivot ya kan gak naikin suku bunga ya lu harus menerima inflasi itu akan bisa jadi akan stay higher for longer kayak gitu tapi menurut gua kalau disuruh pilih the fund pasti akan lebih memilih mendingan inflasi agak naikkan deh daripada apa ini bank run dimana-mana tuh kejadian kayak gitu loh jadi apa ini yang interesting kalau mungkin teman-teman yang ikutin bonds bonds market udah lama ya bond market ya itu tahu pasti ada raja bond market gitu ya dari PIMCO itu Bill Gross gitu ya Bill Gross minggu kemarin tuh ada ngomong salah satu statement yang menurut gua menarik gitu ya Bill Gross ini bilang at some point dia betting bahwa the fund itu tidak akan lagi konsisten dengan target inflasi 2% tapi mereka akan apa menerima inflasi itu mungkin akan 3% normalnya gitu loh jadi mereka akan menerima yaudah inflasi 3% aja gak apa-apa gitu kan tapi jangan sampai ekonominya tuh burn gitu jadi overall menurut gua sebenarnya pribadi ya it's not about the banksnya market the global itu sama-sama turun gitu kan karena kalau lu mau bilang turun ada satu hal yang menurut gua aneh perhatiin gak bitcoin malam ini running udah 26 ribu ini the highest since august 2022 gitu kan come on lah bitcoin itu ini gua ngomong tidak menjudge ya kaum yang percaya bitcoin adalah pengganti uang masa depan dan segala macemnya gitu ya itu itu view masing-masing tapi menurut gua bitcoin itu adalah aset yang paling mungkin ya gak bisa divaluasi ibaratnya gak ada nilainya dulu lah gitu kan gak ada labanya gitu dibandingkan saham bonds commodity atau segala macem gitu kan tapi mereka running sendirian loh naik sampai 26 ribu nih sekarang gua cek gitu kan dan bahkan nge-break level yang bulan lalu gitu kan dan apa gua kayak tadi ada sempet ngobrol sama si Willy juga di grup gitu kan bitcoin itu bisa dilihat aset zombie dong gitu loh ini aset yang harusnya main kalau ya lu yakin flat rate itu bakal pivot ini lu main setelah barang-barang yang bagus udah naik lu gak ada pilihan lagi lu main lah barang-barang yang beginian gitu kan jadi menurut gua kenaikan bitcoin gold gitu ya sebenarnya itu udah sinyal gitu something bahwa the market thinks bahwa yang akan kita dapat ke depan itu dalam flat itu akan pivot gitu sebenarnya ya karena klik lagi jok lu kalau jadi bank sentral pilih mana orang ngeras di bank atau inflasnya agak tinggi lebih sedikit lebih tinggi daripada biasanya lu akan pilih yang kedua by logic menurut gua gitu kan daripada buat chaos yang lebih parah kayak gitu kan nah jadi nah jadi sebenarnya kita tunggu sekarang tinggal posisi short di treasury itu balik ke normal gitu kan which is gua belum dapet lagi angka sekarang shortnya posisinya udah berapa tapi kalau sudah balik normal ini kalau gua hitung kalau mau balik normal posisi short itu harus berkurang sekitar 40% lah gitu kan berkurang disitu nah kalau ini udah normal jok harusnya marketnya udah 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 tenang gitu karena again gua percaya ini bukan yang kayak 2008 ya ini murni karena minggu lalu lu bilang rate bakal higher than expected orang udah pasang posisi short semua tiba-tiba dalam satu weekend berubah nge-flip ya ini sama kayak tiba-tiba ibaratnya lu forward guidance-nya tuh jadi kayak terbalik gitu loh nah jadi gua bilang tinggal tunggu aja posisi shortnya nih pada netral kayak gitu ya apa market lebih tenang eventually menunggu marketnya akan apa rebound dan ditambah malah bonus satu sekarang the fatnya nanti udah posisinya udah gak bakalan agresif lagi naikin apa suku munga so ini harusnya bagus buat aset-aset yang kayak contoh ya kayak emerging market gitu kan kedua kayak commodities gitu kan kayak precious metal gitu kan harusnya akan bagus dan bisa jadi sekarang kita akan melihat jok market regional akan lebih outperform daripada US market setelah mungkin 10 tahun lebih ya US market tuh perform strong sendirian nah sekarang bisa jadi dengan the fat ini stop menurut gua ini momentum yang pas untuk the fat itu ngeles jok ya karena begini gua gak bisa naikin bunga lagi jangan bilang gua soal inflasi kayak gitu loh oke ya ya kalau tadi juga baru keluarkan data apa inflasi Amerika dia 6% ya sebenarnya inline dengan ekspektasi kita which is itu sebenarnya agak turun juga dibanding mungkin yang 6,4 sebelumnya bulan sebelumnya jadi ya itu gak berparah yang mungkin sesuai ekspektasi kalau tadi compare lu bilang maybe regional ini juga outperform kalau liat-liat ketujuh IHS sama nih ini nah kalau minggu lalu kita bahas ya Bill kayak IHSG ini 6750an support nah kalau misalnya break 65 tapi gua tadi sih percaya ya 65 ini kayak level kuatnya sampai 6550 dan IHSG rasa-rasanya gak jempol ke bawah situ gitu kan kayak kata Eva efek nunggu di 65 juga tuh ya kan nah mungkin kalau nunggu disitu boleh serok banyak kan nah kalau menurut lu Hans technically IHSG tuh sebenarnya sekarang lain gak gitu kayak 65 65 apakah itu what oke Jok suara kamu rada putus-putus Jok tapi kalau kita ngomong yang bicara IHSG tadi barusan gua ngomong sama Pak Arul juga sih sebenarnya kayak dia masih merasa ini IHSG turunnya lumayan kenceng ya Bill ya kemarin kalau lu liat ya yang sempat kita leh gua liat ada dua kemungkinan kan tes satu by technical dia ranging di atas ya dia mungkin pullback tapi gua 6.480 ya nah masalahnya IHSG waktu yang gini kadang-kadang orang lebih gampang panik ya kalau kita pakai rasional oke mungkin ini ya posisi margin margin call nah itu mungkin hari masih turun after itu baru kurang lebih kayak gitu oke dengar atau putus ini kok coba tes lu gak dengar suara gua ya dengar 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 tadi kayaknya sinyal gua rada jelek udah jelas 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 gua dengar suara lu oke sorry tadi ganti provider dulu nah anyway kalau kemarin kan kita ngomong IHSG ini kan dua skenario gua bilang mungkin satu dia ranging di atas yang kedua dia mungkin buat kayak inverse head and shoulder lah kalau secara technical ya atau dia buat kayak double bottom lah kadang-kadang ya kalau seperti ini yang biotehnical lebih baik kita cari tuh time horizon lebih panjang atau datanya lebih banyak jog build supaya kita bisa tau worst case nya kalau dia turun turunnya saya mana dan gua masih ngeliat kayak 6484 itu sebelum di break ya kita gak bisa ngomong dia downtrend ya dia dia bakal jelek banget ya tapi in this case kalau kita ngomong objektif ya turunnya lumayan kenceng sih ya terutama hari 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 ini ya hari ini ya yang tadi lu bilang kan lagging satu hari ya kemarin kayak marketnya sempat naik kan banks ya tapi hari ini ya mungkin ya banks yang besar kayak BMRI lumayan banyak offload juga ya jog ya nah menurut gua market sekarang ini yang paling menguntungkan tuh yang paling yang punya cash nih jog build jadi mungkin deket-deket 6500 6480-an itu mungkin waktunya kita mulai jaga-jaga nih just in case memang marketnya udah mulai ada info lagi sebenarnya good price atau sebenarnya good condition waktu kita mau masuk lagi sih oke ini gua jadi berpikir ya gua ada satu pemikiran mungkin sederhana ya misalnya gini ini kan lebih ke kalaupun kejadian di Amerika kan lebih ke financial inilah sistemik gitu ya di perbankan gitu kan nah sebenarnya kalau misalnya kita lihat ke sektor commodity gitu ya kayak orang mungkin akan tetap production gitu orang akan tetap jualan gitu kan nah kalau dari domestik juga rupiah sekarang udah di 15.300 lagi kan sebenarnya menguntungkan buat eksporter eksporter gitu kan jadi kayaknya cukup bagus gitu kalau orang pegang commodity karena kan orang juga ngomong commodity tuh lebih ke hedging juga nah kalau menurut lu dimana Bill apakah memang ini maksudnya kalaupun ada saham-saham commodity turun gitu ya kayak call gitu nah ini justru momen yang tepat untuk kita sebenarnya mulai nyi-chill buy gitu iya sebenarnya ya jok ya suara oke kan ya oke ya nah apa kalau ngeliat kayak call ini kan sebenarnya berapa hari udah mulai stabil ya gue perhatiin ya udah di 170 180 190 kalau udah bisa stabil disini aja jok itu udah bagus banget sebenarnya buat emiten call kan kita selalu bilang di harga 150 sampai 200 aja itu tuh udah bagus banget buat emiten call nah tapi satu hal yang yang gue perhatiin adalah apapun yang terjadi di fluktuasi harga gitu ya kalau komoditas belakangan ini satu hal yang tidak berubah harga boleh berubah tiap hari ya tapi satu hal yang nggak berubah adalah under investment supply-nya tuh masih sama dibandingin beberapa bulan lalu gitu kan nah memang sekarang harga komoditasnya belum naik mungkin karena orang takut terfet naikin bunga peran takut resesi global apa segala macem gitu kan tapi once dua faktor ini hilang jok nah harga komoditasnya menurut gue akan naik karena kenapa sebenarnya dari sisi supply itu apa lo nggak mengobatinya berapa tahun terakhir ini gitu kan malah apa ditakut-takutin lah dengan green gitu kan dipakai SPR dirilis kayak gitu sama segala macem kan jadi obrol kalau lo cek ya semua komoditas ya mau itu copper mau itu nickel mau itu oil gitu ya semuanya itu sama-sama punya problem yang sama yaitu under investment di supply gitu kan dan supply nggak akan nambah selama harga itu masih segini gitu kan apalagi sekarang anggap kita semua pengusaha real komoditas apalagi ditakut-takutin ya kan mau resesi lah ada crisis kayak gini mungkin nggak lo naikin capex lo lo pasti mikir-mikir lah kayak gitu kan ngapain kayak gitu apalagi kalau lo yang nggak green gitu kan so overall gue sih apalagi nggak ada momentum kayak gini ya gitu loh dengan fatnya very likely bakal stop hiking the rates gitu ya menurut gue ini momentum ya kalau komoditas sih menurut gue by own weakness ya tetap ya ada koreksi gini kumpul-kumpulin gitu karena gue yakin weak USD itu selalu benefit untuk kayak precious metal yang tadi gue bilang ya emerging market gitu kan dan terutama komoditas gitu karena apalagi kalau sampai the fat akhirnya pivot joke berarti dia menerima kan inflasi harus lebih tinggi kan then the hedging for inflation dari dulu kita so belajar kan komoditas gitu kan real estate gitu kan sama segala macam jadi ya ini good positioning sih joke apalagi kalau lo liat emiten komoditas sekarang lagi enak semua joke duitnya banyak bagi dividen bayar debt kayak gitu kan bayar saham gitu kan I don't think ada sektor lain yang bener-bener dalam posisi yang enak itu gitu loh gitu oke berarti agree ya oke nah kalau misalnya secara teknikal Hans menurut lo call sector mana nih yang sebenarnya udah paling deket support deh atau yang call sector kalau call sector ya kalau call sector sebenarnya kan sentimen yang bisa kita pakai sekarang paling deket apa ya mungkin dividen ya kayak si Bill bilang tadi ya ya company-company udah pada banyak duit kan kemarin ya tinggal kita lihat mana yang bisa kasih dividen paling banyak itu paling gampang sekarang mungkin kalau kedua kalau kita pakai teknikal ya kayak Adaro itu sebenarnya udah murah banget ya harga sekarang dikenalkan support sebenarnya limited downside juga ya even kalaupun dia break dari support ya kita harus lihat lu break dari support itu jauh nggak kalau sebenarnya break dari support nggak gitu jauh sebenarnya kita nggak bisa secara psikologi kita nggak yakin dia bakal bener-bener drop lagi ya otomatis ya kita mungkin tunggu bener-bener agak pelan barusan kita masuk ya tapi kalau sebenarnya lu ngomong kayak coal sektor yang ADMR cooking coal nah itu sebenarnya kita masih tunggu sih dari smelternya itu kan juga kelar cepat ya terus dia masih expect dari China reopening itu juga bakal balik which is sekarang masih belum concernnya nggak lagi ke sana ya mereka juga masih WNC juga ya terus kalau lainnya apalagi ya kayak PTBA itu kemarin udah naik juga ya mungkin kalau pullback-pullback masih kita tunggu juga waktunya dan PTBA ini somehow dia lebih pelan sih joke sama Billy kalau mau betting I think Adaro sih karena dia udah di support paling berapa sih 5-6% ya downside kebawah terus kalau kayak kita ngomong kemarin tahun lalu kan pada rame ya kedewa itu semuanya bakri relator menarik ya kalau sekarang harus lebih hati-hati kalau merasa atasnya bener ya Adaro di support ya 27 ya bener tuh Adaro di support 27 bumi juga udah ada ke 120 tuh bumi ya betul nah mungkin kalau yang lain kayak kalau yang lain kayak soalnya double ya soalnya double ya kalau 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 anda kembang kembang coba Bill coba lo mute bisa coba oke nah kalau dari UNTR itu kan lo bisa lihat itu ada gap segeri bagong ya nah kayak gini-gini tuh biasanya kita bisa manfaatin nih once dia turun closing gap-nya dia ya both Astra sama kayak UNTR ini mungkin lo bisa manfaatin untuk moment entry ya tapi balik lagi ya ini kemarin kan kita udah tau sentimen dividennya sudah ada udah keluar nih mungkin yang lebih yang dividen place yang lebih menarik menurut gue sih oke bumi ada PP lagi di harga atas harga berapa tuh harga bumi harga berapa tuh PP-nya ya mungkin itu lebih ke corporate action ya jadi kan kita gak mengharapkan dividen dari bumi oke nah ini ada satu lagi pemikiran sederhana nih kalau hasil obrolan-obrolan warung kopi lah ya ketemu teman investor kan misalnya banyak perusahaan-perusahaan tech yang mulai lay off kan karyawan-karyawannya contoh Gotoh lah dia masih ada 600 posisi lagi yang mau di lay off gitu sebenarnya kan dia akan normalize dalam berapa bulan ke depan ya misalnya kalau memang itu ada kejadian cost dia kan jadi murah dan dan gue rasa juga revenue akan tetap stabil karena harga go-car dan lain-lain kan harganya juga lumayan tinggi ya go-food juga banyak tuh apa kayak tech-tech tambahannya lah gitu nah menurut mobil sebenarnya Gotoh ini gue lihat udah murah sih kalau misalnya kayak tadi sempat 118 lagi below 120 harusnya cukup murah gitu kan karena menurut lo benar gak sih ke depannya ini akan sustain gitu profit-profit dari apa kayak operating profitnya si Gotoh gitu akan sustain ke depan sebenarnya kalau kita lihat Jok ya ini kan regional gitu ya pertama kemarin kan minggu kemarin kita udah kelihatan laporan keuangan di yang C Limited ya C Limited tuh bagus banget laporan keuangannya tapi meskipun dia bagus aja Jok kita tahu abis itu yang terjadi apa di Indonesia kan kalau bahasa orang si Oren gitu kan si Oren akhirnya juga lay off orang kayak gitu kan nah jadi menurut gue tidak mengherankan sebenarnya posisinya untuk yang Ijo juga ngikutin kayak gitu kan karena menurut gue memang sekarang tuh dikejar bahwa lo harus lebih cepat gitu kan profitability-nya tuh tercapai gitu kan apalagi dengan suku bunganya lagi tinggi gitu kan dan apalagi sekarang juga kasus yang bank ini kan sebenarnya kan yang tadi kita bilang ya sebenarnya menyangkut banknya kan menyangkut tech-tech lagi gitu kan nah dan balik lagi sebenarnya Gotoh menurut gue gue agree sih dibawah harga 120 sebenarnya lumayan menarik ya sebenarnya paling enak kalau lo bisa dapat 80-an tapi kalau dia 80 nemск berarti berapa equivoc 120 ke 80 Itu minus 33% dengan bobot dia ya itu sih gue menggebuk index namanya kalau kayak gitu nah jadi menurut gue dibawa 120 menariklah buat trading jok karena lu cari gimana lagi saham yang termasuk aktif setiap hari gitu kan terus juga liquiditasnya oke gitu kan plus ditambah juga tinggal level fundamental mereka mulai ada recovery juga gitu cara structural gitu kan improving semua Dan memang kita nggak bisa memungkiri Jok, yang namanya startup itu dalam kondisi kayak sekarang, kalau lu sudah naikin take up rate, cara selanjutnya untuk tujuan kayak gimana Jok? Ya efisiensi gitu kan, ya kan, emang we are sorry gitu kan, for people impacted pastikan, ya tapi menurut gua, ya sebagai founder startup, hanya itu yang mungkin bisa lu lakukan gitu kan, setelah naikin, apa namanya, rate, sorry, Naikin take up rate, ya habis itu efisiensi, nggak ada opsi lain, kayak gitu Ya, agree Bill, karena take rate-nya, kan, double suaranya Oke, kalau take rate ini kan, mereka udah naikin sekali ya, kalau kemarin ya, cuman lu mau take rate naik berapa lagi ya, agak susah ya, terus juga Kalau yang satu naikin take rate, lu naikin take rate, at some point lu naik take rate itu bukan kayak naik kenceng gini, mungkin lebih landai ya, ya jadi Yang kemarin-kemarin, kalau kita ngomong, lu waktu lay off begitu banyak tuh kayaknya tabu ya, sekarang tuh kayak, lu kalau nggak lay off, lu mungkin nggak survive gitu Jadi, somehow, ya satu hal yang paling masuk akal ya, mereka kurangin dong, beban dari mereka punya karyawannya Yang gua ingat kemarin kan di 4Q tuh ya, sempet hemat sekitar 400 bio ya, selama satu kuarter sih Nah, kita masih mau lihat nih, kuarter ini setelah mungkin dia ada action seperti itu lagi, dia bisa hemat berapa banyak lagi ya, nanti pengaruh ke batang lainnya berapa Iya betul, iya betul Tugu jok, akhirnya tugu stok split jok, satu banding dua, kita tunggu-tunggu Oke, ini masih nyakku buat pengarai, kan dua hari ini orang terkesih Dengan saham cuan ya, batubara Sekarang harga masih arah lagi Nah, menurut lu Hans, kalau secara teknikal nih, kayak begini, kalau udah yang punya, gimana? Apakah sekarang, udah berapa hari arah ini, waktunya lepas? Nah, kalau yang belum punya barang, wise nggak kalau beli? Teknik lu gimana kalau membaca saham-saham IPO kayak gini? Ya, kalau lu mau yang begini, sebenarnya bukan nggak bisa dilihat banyak teknikal Tapi mungkin kita lihat ini sih, menurut gua yang paling penting, kita perhatiin itu sebenarnya minor trendnya sih jok Tinggal apakah nanti, gampangnya gini, kalau semuanya setiap hari itu candle sebesar ini, makin lama dia makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil Teknologiknya Untuk naik lebih banyak lagi, ya jok ya Sebenarnya kalau kita ngomong message, nah ini regional, lagi merah, terus ISG lagi merah, agak kurang wise kalau semuanya kita, oh ini pasti naik lebih kencang lagi daripada yang lainnya Mungkin sekarang yang udah punya, good yang belum punya, gua rasa nggak perlu kejar sih Lebih baik kita pegang cash, just in case yang tadi kita bilang ya, kayak ISG kalau turun sampai level tadi ya yang kita bicara di awal Sebenarnya ada banyak barang bercaceran di bawah yang cukup, gitu ya Mungkin barang-barang yang udah mulai turning, itu nanti jadi, lu bisa masuk waktu lu pegang cash Nah, sekarang yang jadi problem ini orang-orang, kalau udah nyangkut, bebannya di portfolio yang lama itu jadi problem gitu Oke, oke Mohs, ending sendiri ya Mohs, ending sendiri ya Salah bertug, air, 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 air dining sendiri ya Demi 2 Ini kita Pasal investasi di teknologi rugi di semua di semua camp dia juga tumbuh di untuk bunda mungkin untuk bunda mungkin dia punya dia punya naik supportnya di berapa ya ini apa Jok syarat oga syarat oga ini company bagus tapi barangnya berantakan ke bawah ini sebenarnya gak nyaman juga ya kalau lu mau ngomong supportnya saya berapa gue lebih lihat kenapa gak lu tunggu aja bener-bener marketnya 2-3 hari ini udah mulai adjust barusan kita masuk ya nah kenapa kita ngomong salah atau enggak sebenarnya trendnya udah mulai downtrend si Jok ya kalau mau ngambil rebound-rebound mungkin lu bisa kayak ya harga-harga sekarang sebenarnya bisa aja dia pullback atau sebenarnya rebound ya bukan pullback ya dia rebound tapi menurut gue lebih wise kalau bener-bener marketnya lagi turning atau bener-bener marketnya udah mulai stock turunnya untuk sekarang mungkin gak dulu sih Jok oke kayak gak dulu ya oke kita pantau aja dulu nah Bill ini kan kalau misalnya kita lihat saham-saham yang masih dibeli asing tadi kan kalau yang dibuang itu tentu banyak big cap banknya cuman di beberapa metal-metal kayak tadi lu ngomong itu ternyata MDKA kan masih asing netball 50M INCO 30M nah kalau dari MDKA ini kan mungkin investor kan akan melihat oh karena dia punya gold gitu kan jadi seperti rasa-rasanya ini hedging nih gitu nah kalau menurut lu kalau kita beli kayak sektor bener-bener gold apakah kayak BRMS itu which is murah sekarang dengan harga sekarang fundamentally itu menjadi lebih murah since programnya projectnya kan masih panjang gitu lu masih melihat itu positif atau udah forget it lah belum melihatin lagi BRMS gitu ini suara oke kan ya Jok ya oke nah tadi ada halo tes coba tes tes oke ya nah oke nah sebenarnya kalau ngelihat ya soal gold ya ini kebetulan tadi apa gue udah ngobrol-ngobrol gitu kan ngecek lah apa tone-nya orang kayak gimana gitu kan soal gold nah beberapa kayak high net Jok gitu kan maksudnya klien yang kaya gitu ya itu pada bilang mereka sangat kepikiran untuk long gold Jok jadi mereka mau beli gold karena buat mereka dengan kejadian apa Silicon Valley Bank dan banks-banks ini semua habis ini tuh fat akan pivot dan segala macem itu akan beneficiary pertama tuh gold dulu gitu loh nah jadi mereka bahkan mikir kayaknya boleh nih langsung beli ke gold kayak gitu kan jadi bahkan mereka udah bukan lain saham gold-nya lagi loh Jok mereka langsung ke gold-nya langsung gitu ada yang kayak mau kayak begitu nah jadi sebenarnya menurut gue secara apa stock pick misalnya gitu ya gold gimana itu menurut gue interesting ya sekarang yang berhubungan sama gold ya pertama mungkin lu bisa bilang kayak BRMS gitu kan itu termasuk yang direct player nih Jok gitu kan terus juga MDKA terbukti MDKA hari ini lumayan ya sebenarnya sempat ngelawan market tuh kalau aja marketnya gak getting worse menurut gue sebenarnya bisa hijau tuh si Merdeka gitu kan nah jadi ya kalau Antem sebenarnya Antem tuh lebih ke trading emas sih sebenarnya bukan apa dia lebih ke nickel lah sebenarnya gitu jadi sebenarnya menurut gue proxinya tuh ya met kok ada emas gak ya tapi gak begitu banyak lah jadi menurut gue sebenarnya lebih ke BRMS gitu kan sama itu tadi ya MDKA gitu nah jadi tapi balik lagi menurut gue kalau lu tanya gue misalnya selain saham gold apa yang menaik ya goldnya langsung Jok sebenarnya ya gitu kalau emang lu yakin bahwa monitor policy ini akan shift kayak gitu ya ya gold itu benar-benar sesuatu yang menarik gitu dan gue termasuk yang percaya Jok ya ini kan market menurut gue turunnya akan apa temporary aja gitu kan habis market ini turun harusnya kita bisa ngeliat satu sektor yang clear trendnya mereka akan jadi leader di masa recovery setelah fat ini pivot gitu kalau kita lihat kan selama berapa bulan terakhir ini sektor gak jelas ya teman-teman ya maksudnya gini 2020 gampang liatnya yang main tech gitu kan terus yang main apa itu kalau di Indonesia ada vaksin gitu kan nah 2021 ya kan kita lihat yang perform tech dulu gitu kan nah 2022 komoditas kayak gitu kan nah tapi selama kurang lebih 6 bulan terakhir atau mungkin bisa gue bilang ya sorry 6 bulan terakhir lah ya sektor apa yang main Jok itu gak begitu jelas Jok mungkin cuma consumer gitu kan tapi ya consumer naik biasakan gak begitu berasa nih di teman-teman retail gitu kan karena kenapa ya kita investor retail main salam consumer kayaknya jarang deh muncul di running trade kita gitu kan kita lebih suka cari barang yang high beta gitu kan kalau bisa beli bumi kenapa beli AMRT kenapa beli MAPI gitu kan bumi aja BNBR gitu dan teman-teman ya kan that's what we do biasa gitu kan most gitu kan nah jadi apa gue lumayan ya ngeliat ya ya kita selalu belajar ya Jok ya apa ada yang bahasamanya yang Weichi itu ya gitu kan Weichi itu kan artinya orang bilang apa dibalik apa creation ya ada ada kayak peluang gitu kan sama kayak 2020 gitu kan orang takut covid gitu kan tapi sekali market rebound you see clearly gitu sektor yang leading gitu kan yaitu si tech kayak gitu kan nah dengan kondisi yang sekarang big shift in macro gitu ya maksudnya policy monetary juga kan menurut gue akan big shift nih sekarang dan itu suddenly gitu ya nah menurut gue habis ini akan ada sektor yang akan nunjukin nih apa leadershipnya gitu di market dan gue lumayan confident ya kalau emang Fed ini pivot gitu ya dan the Fed akhirnya accept bahwa ya sudahlah inflasi gak apa-apa agak lebih tinggi sedikit itu menurut gue commodity sih akan leading the way Jok karena kenapa berarti commodity dia akan jadi hedge gitu kan buat inflasi yang kelihatannya ini agak bandel untuk turun dan kedua Fednya udah gak naikin suku bunga lagi gitu kan orang kan sama nih takut Fed naikin suku bunga will create recession gitu kan nah ini menurut gue Fed udah punya excuse nih untuk stop gitu kan dengan kejadian dari Silicon Valley Bank ini jadi kalau gue ngeliat pokoknya nanti once short di treasury itu udah normalize levelnya gak kayak apa berapa minggu terakhir ini yang bener-bener over short shortnya gitu ya nah itu harusnya marketnya akan mulai stabilize sih Jok karena sekarang menurut gue yang dijualin pada panik itu ya karena posisi rugi di shortnya itu semua gitu loh oke tadi ada yang nanya pop and paper ya maksudnya fundamentalnya bagus tapi kenapa harganya sahamnya turun terus nah kalau misalnya oke lah harga pop price-nya tadi kata Cicuai kurang bagus ya cuman secara teknikal gitu Hans itu menjelaskan apa volume volume analisisnya itu gimana nah ini apakah waktunya serok nah itu kata Chong Senake gitu kan hmm sebenarnya kalau kita ngomong INKP ya memang sekarang kan di area support ya Joknya tapi kalau semuanya kita ngomong INKP-nya dulu ya memang selain pulp-nya turun ya kelihatannya dia punya earnings memang naik banyak ya Joknya nah cuman lo ngomong teknikal seperti ini turun itu sebenarnya kayak lo bisa lihat ya waktu turun merah-merah-merah itu sama sekali gak ada perlawanan nah yang kita mau sebenarnya kita mau bayar ya bayar kalau sebenarnya kita ngomong DMAI lebih sudah ada supply berarti harusnya warna hijau ya nah ini berapa hari nih kalau lebih lihat hampir kayak 2 minggu full ya itu sama sekali gak ada perlawanan Jok lebih baik kita tunggu benar-benar marketnya cukup stabil ya dan kembali lagi nih kalau kita ngomong dari sentimen kayaknya orang-orang pada gak ngomong soal pulp ya nah kenapa kok kita harus konsen ke industri yang sebenarnya orang-orang lagi gak lihat kecuali kita benar-benar ngomong oh iya ini value investor atau sebenarnya ini value menurut gue untuk sekarang ya memang INKP dekat support both INKP sama team ya tapi tunggu dulu sih menurut gue sampai market benar-benar reda kenapa kadang-kadang orang assume tuh gini oh iya dekat support dia ngambil karena downside-nya limited tapi masalahnya mereka gak gak prepare kalau misalnya harganya tuh masih turun di under support kadang-kadang dia turun dari support terus dia balik kayak false break gitu ya ini kadang-kadang lebih baik kita tunggu false breaknya atau kita lebih baik masuk dia telatan sih jognya nah kalau tekim ya tekim dulu bisa lihat dia modelnya kayak double bottom tuh ya tapi balik lagi nih double bottomnya bukan berarti assume dia bakal jadi double bottom lebih baik kita tunggu lagi sih balik lagi oke oke jogi pokoknya beli bevin aja mumpung lagi di bawah 1300 gitu ini reganya bevin udah ini ya itu biarin aja nah Astra jadi bagi dividend atau gak RPS-nya kan belum ya di pertengahan April ya jadi memang tapi most likely harusnya itu bisa di approve gitu kan kalau dia dapat dari UT juga ya kan dia juga dapat banyak cash terus dia bisa atur biasa untuk capex-nya berapa gitu kan jadi itu harusnya cash result-nya masih cukup untuk bagi dividend sejumlah itu sih kalau kemarin gue lihat sekilas ya nah ini gue lagi masih sama Hans ya kalau technically kalau misalnya di momen-momen kayak gini kadang gue suka liatin yang saham-saham yang sebenarnya shadownya panjang jadi sebenarnya pas mendekati penutupan gitu misalnya dia bisa punya perlawanan gitu kan tadi kayak beberapa nah lu ada ada gak yang masuk screening lu gitu besok pagi maybe nih akan cepat hijau gini kalau misalnya kita punya dojon hari malam ini ditutup ini kan kemungkinan hijau nih kan gimana kalau tadi ada yang ngomong Astra itu kan kita kemarin lihat ya waktu dia gara-gara ada yang DVD-nya bakal gede Astra UNTR itu kan gap lumayan banyak ya Jok ya kalau tadi UNTR-nya mungkin kita bahas ya tapi sekarang kalau lu lihat Astra ini udah tutup gap nih Jok ya nah asyum kalau dia masih on track dia punya structure market masih naik harusnya area sekarang yang kita carikan higher low-nya nah masuk akal gak kalau kita taruh higher low-nya disini sebenarnya lumayan masuk akal Jok ya menurut gue kalau masuk screening yang saham BICAPS salah satunya di Astra Jok terus kalau yang lain-lain barangnya kecil-kecil Jok mungkin yang gue lebih suka juga yang tadi si orang sempat ngomong Wintermar ya Wintermar itu juga pergerakannya naiknya gak gitu banyak terus juga jatuhnya gak gitu banyak cenderung kayak orang-orang gak begitu banyak punya ya otomatis karena gak punya banyak orang-orang juga gak buang banyak nah Wintermar mungkin lo bisa lihat juga sih terus kalau barang lain ada banyak sih Jok tapi cari yang kira-kira dekat-dekat sama support sih menurut gue sih Jok mungkin Gotoh ya salah satunya mungkin Gotoh ya salah satunya ini gue lagi liat-liat grafik juga ini kayak Sumarekon ada di support nih sekarang 545-50 udah 4 kali tes kayaknya nih dari Juli sampai sekarang Tuhan coba lihat bener gak sih iya iya 4 kali tes iya iya 4 kali tes iya kan gitu mungkin yang tadi Billy ngomong ya yang tadi Billy ngomong ya ngomong yang Billy tadi ngomong itu kan kalau lo liat ya gold indexnya aja ya itu kan udah udah naik ya bahkan kalau lo liat bener-bener sebelum si SVB ini meledak ya goldnya udah mulai naik malah dia naik duluan tuh nah kalau memang tadi memang suka yang berbau gold dan kita percaya goldnya naik BRMS itu juga di support sih sebenernya bro nah yang mau gue tanyain sama Bill kalau Medco ini kan dia punya kepemilikan sama aman 20-23% ya nah kemarin kan sempat isunya kalau aman ini termasuk di value lumayan tinggi ya nah apakah kalau goldnya sekarang ini mulai naik pick up otomatis yang value-nya kemarin agak tinggi orang jadi adjust oke lah sebenarnya lumayan juga since goldnya naik gitu kalau menurut gue Hans kemarin kan memang denger-dengarkan valuation kan bisa 10 bilion dollar ya denger-dengernya gitu kan tapi terus ada rumor valuationnya mungkin akan ada adjustment gitu kan nah tapi kalau lu tanya dengan harga gold sekarang naik apakah itu akan berimpact ke valuationnya menurut gue agak sedikit minimal ya karena kenapa yang lebih di concern itu soal export ban itu tuh Hans sebaya lebih ke situ sih menurut gue gitu nah itu dulu harusnya di clear up seperti apa gitu kan nah nanti baru kita ngomong lah valuation IPO-nya seperti apa gitu kan karena setau gue pun kayaknya agak ada sedikit pushback ya di schedule-nya ya harusnya kan early April gitu ya ini aja kayaknya mundur nih kayak mungkin ke kalau lu pakai buku Q3 kan berarti lu bisa IPO-nya maksimum sampai akhir April ya sebenarnya gitu jadi menurut gue impact naikan gold lately ya ada sih tapi menurut gue nggak akan material di valuation-nya gitu karena kayaknya ada hal lain yang orang pengen lebih jelas dulu di clarity-nya itu kayak gimana gitu sih oke eh tadi kalau kita sepakat ya maksudnya goto itu menarik untuk kita trade di bawah 120 nah ini gue lihat-lihat apa related-nya nih Arto kan seperti pertanyaan buka sigit nih Arto ini kalau gue lihat one year itu kan the lowest ya 2390 gitu udah ARB apakah sebenarnya menarik gitu Bill untuk kita juga trade di Arto gitu menurut gue iya sebenarnya kalau Arto jok itu sih kalau lu tanya gue udah murah belum ya kalau lu tanya gue murah apa nggak ya sudah gitu ya tapi pertanyaan orang kan bukan cuma murah udah mau naik belum nah yang itu yang susah dijawab gitu kalau jawab murah ya kita bisa jawab itu udah murah tapi kan kalau mau naik itu yang susah ya gitu nah jadi menurut gue sekarang sih secara harga udah murah gitu ya kalau lu lihat juga ini kan dulu setau gue ini kayaknya placement atau rack isu pun harganya kan disini kan placement pertama setau gue di kisaran sini rack isu pertama pun harganya 2350 kan sebenarnya gitu nah jadi sebenarnya kalau lu tanya gue udah murah belum of course udah murah gitu ya tapi kapan naiknya nah itu kita nggak tahu itu yang jawab pertanyaan yang kayak begitu gitu kan nah jadi balik lagi sebenarnya sama seperti yang kita selalu bilang gitu kan minggu kemarin buat gue banyak emiten tuh bagus jadi maksud gue itu kayak taneman yang bagus gitu kan lu sudah ditanem soalnya petani yang bagus juga gitu petani yang bagus berarti ownernya gitu kan di sektor yang bagus juga nih sebenarnya di tanahnya udah bagus tapi masalahnya cuacanya tuh mendumjok gitu kan nggak ada sinar matahari ya dalam artinya ini adalah kondisinya tuh suku bunga lagi naik kayak gitu kan terus juga kemarin Silicon Valley nya seperti ini nah lu harus tunggu cuacanya tuh cerah dulu Jok baru nanti lu bisa tumbuh dengan baik gitu tapi dari segi tanemannya tanahnya petaninya pupuknya udah bagus semua nih Jok gitu sebenarnya tapi cuacanya aja belum ngedukung gitu jadi kalau ditanya udah murah belum of course ini udah murah bahkan mungkin di bawah 3.000 udah murah Jok nggak perlu di harga sekarang lah 2.390 gitu kan ya tapi kondisinya belum memungkinkan untuk dia mungkin outperform marketnya gitu jadi ya the best thing we can do ya cuma beli cicil ya kan setiap mungkin turun 5% ambil lagi posisi disini ambil lagi posisi sini gitu kan tapi ya ini bukan barang yang bisa lu beli dan expect ini langsung naik gitu kecuali lu mau trading lu ngarep kena support naik 5-6% lu jual ya itu bisa ya nggak Hans gitu kan dia kan tipenya begitu kan udah kena support dia mantul tapi kalau lu mau pegang untuk jangka panjang ya you have to wait ya sampai weathernya tuh bener-bener udah nggak mendung lagi jok udah cerah mataharinya gitu kan anginnya udah sepoi-sepoi gitu kan udah bukan angin ribut kayak sekarang gitu jok dan you will grow your plants itu well gitu disitu bilang kalau panik panik ya panik ya pokoknya ya kalau panik sih menurut gue it's a property play lah ya gitu ya kita tahu pick 2 gitu kan dan there is talks juga kan ini kemungkinan besar akan respawn lagi gitu kan untuk apa build apa masukin lebih banyak lagi ke dalam situ kan tapi balik lagi yang namanya corporate action ya temen-temen ya itu bukan hal yang gampang gitu mungkin kalau lu tanya gue gue juga tiap hari nge-checkin jok gitu kan sama kayak karel dan temen-temen gitu kan apa ini kapan ya keluar gitu ya tapi you have to wait gitu barang-barang yang kayak gini tuh memang apa nih ya bener ini termasuk barang yang pake iman yang kayak kemarin gue juga bilang ke apa cicuai pas gue ke kantornya Javis gitu kan ada barang-barang yang sekarang lu beli tuh udah pake iman tuh jok gitu kan contoh misalnya kayak kayak kita lah gak usah jauh jauh gitu kan lu beli tuh gue pake iman ya kan lu beli esa pake iman kayak gitu kan lu harga amonnya turut tapi kayaknya ada hal yang gak lu ini dia apa kan lu esa lu beli gitu kan ya sama gitu kan kayak menurut gue panik salah satu barang yang pake iman iman dalam maksudnya lu bukan dari fundamentalnya sekarang jok lu lihat kira-kira what they gonna do gitu kan nah jadi itu itu setuju sih apa kalau barang-barang ada yang mungkin kita beli pake iman ya gitu ya tapi ya balik lagi gitu kan kalau lu beli pake iman gitu kan berarti lu gak boleh lupa berdoa gitu supaya ownernya gak lupa sama sahamnya gitu gue jadi penasaran ada saham lain yang perlu pake iman lagi gak ini menantang nih ini menantang nih ini ujian waduh ujian apa jangan kebanyakan iman jok di market jok nanti bisa rugi loh iman itu kayak portfolio lu karena kategori iman gitu kan itu jangan bayang-bayang di portfolio lu jok gue dapat disikan dari sebelah gue katanya pake iman itu sih bukan iman lagi jok hans itu udah iman doa dan pengharapan itu kayaknya gitu udah mau puasa kayaknya ya lu harus yakin tech itu tuh bakal ribon tuh soalnya menurut gue simple ya kalau goto sama arto aja tuh belum naik ya jok hans ya yang lain akan berat jok itu naik karena dia tuh kayak leadernya gitu loh kalau dua leadernya aja belum naik ini sama kayak BCA BRI belum naik ya kan lu ngarepin BNI Mandiri naik gitu ya eh sorry jangan BNI Mandiri lah itu mungkin masih B-CAP juga lu ngarepin bank yang kecil naik itu agak susah gitu jadi memang lu harus ngarep goto arto dulu recover and then yang lain menurut gue baru bisa naik makanya gue bilang kalau lu beli tech lain selain goto arto ya itu sih bukan cuma pake iman lagi jok udah pake doa puasa dan pengharapan gitu tuh lengkap oh bentar lagi puasa berarti bisa naik di Samsung karena rajin berdoa cucu ai kasih hints tuh google apa what to buy when stuff lesion oke teman-teman bisa tuh belajar tuh nanti ya tanya chat GPT aja lah ya oke kalau begitu sudah oh rosario kewihara lah pasang hiwa yang segede apa 2 meter itu ya kan pake lilin yang setinggi orang gitu ya oke kalau gitu ya itu kita liat market harusnya kita liat market harusnya 1-2 hari juga mungkin mulai hijau hari ini besok paling corporate action adanya itu ya jok ya ESA RUPS ya hopefully yieldnya dividendnya akan menyenangkan ya teman-teman ya besok dividend apa Bill? besok LPS ESA kan ya hopefully dividendnya akan menyenangkan lah ya teman-teman oke oke nah bisa dipantau juga ya ESA karena anywhere below 1000 harusnya kita rasa menarik juga ya Bill ya kemarin ESA kan udah bisa cicil-cicil oke kalau gitu thank you banget teman-teman teman-teman thank you Bill thank you thank you teman-teman semua selamat menikmati